Apakah Anda memiliki wajah yang dipenuhi jerawat? Apakah jerawat Anda kecil-kecil yang tampak seperti pasir? Jika iya, mungkin wajah Anda sedang ditumbuhi jerawat pasir yang pastinya mengganggu penampilan sehingga mengurangi rasa percaya diri Anda. Jerawat pasir tidak hanya mengganggu karena muncul pada sebagian besar permukaan wajah tetapi jerawat pasir ini juga menyebabkan gatal pada kulit wajah Anda. Jika gatal dan Anda garuk, akan ditakutkan jika jerawat meradang dan nantinya akan sulit dihilangkan. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai bagaimana dan apa saja cara yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan jerawat pasir. Jerawat pasir dapat dihilangkan dengan banyak cara dan metode. Namun, kali ini kami akan menginformasikan kepada Anda sekalian tentang cara menghilangkan jerawat pasir yang bisa dilakukan dengan cara yang alami yang tentunya menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapat dan juga dengan harga yang terjangkau. Cara menghilangkan jerawat pasir secara alami Untuk Anda yang mungkin seringkali menyepelekan bahan-bahan alami, sebaiknya Anda hentikan hal tersebut, karena bahan-bahan alami ini sangat mungkin membantu Anda untuk menghilangkan jerawat pasir yang sedang Anda alami. Berikut ulasannya Cara menghilangkan jerawat pasir dengan jeruk nipis, madu, dan kunyit Masker jeruk nipis, madu, dan kunyit dapat digunakan sebagai alternatif cara menghilangkan jerawat pasir secara alami. Ramuan ini memadukan ketiga bahan yang memiliki manfaat masing-masing yang membantu meredakan jerawat. Jeruk nipis mengandung vitamin C tinggi dan dapat mengurangi minyak pada wajah. Sementara madu mengandung antioksidan dan zat antibakteri yang mampu mengusir bakteri penyebab jerawat dan memiliki sifat antiperadangan. Sedangkan kunyit memiliki sifat antiperadangan dan antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan jerawat. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan jeruk nipis, madu, dan kunyit vitamin C juga dapat mencerahkan kulit sehingga bekas luka jerawat menjadi cepat pudar. Cara membuatnya adalah dengan menghaluskan satu ruas kunyit yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Haluskan hingga lembut dan campurkan dengan satu sendok madu dan satu sendok perasan jeruk nipis. Oleskan pada bagian wajah yang berjerawat selama 30 menit. Lalu bilas dengan air dingin yang bersih. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan daun sirih Daun sirih sudah dikenal sejak lama sebagai bahan alami yang dapat menyembuhkan luka secara cepat. Daun sirih dapat digunakan sebagai obat ampuh yang menghilangkan jerawat pasir secara alami. Hal ini berkaitan dengan kandungan yang ada di daun sirih. Daun sirih mengandung vitamin C tinggi dan senyawa betlefenol alami. Betlefenol pada daun sirih merupakan senyawa antibakteri alami yang dapat mengempeskan jerawat dan menghalau bakteri penyebab jerawat dengan cepat. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan daun sirih Sementara itu vitamin C yang pada daun sirih berfungsi memicu kolagen sehingga dapat mengempeskan jerawat meradang dan menghaluskan kulit akibat peradangan. Jadi, Anda dapat merasakan dua manfaat sekaligus yaitu menghilangkan jerawat pasir sekaligus bekas jerawat pada wajah Anda. Cara pembuatan masker sirih sangat mudah. Pertama, siapkan 4 hingga 5 helai daun sirih dan tumbuh hingga halus. Tambahkan sedikit air bersih dan oleskan pada bagian wajah yang berjerawat. Diamkan selama 20 menit dan bilas menggunakan air bersih. Gunakan pelembab wajah setelahnya karena daun sirih dapat menimbulkan kulit kering setelah dipakai. Disarankan hanya menggunakan masker daun sirih maksimal sebanyak 3 kali dalam seminggu guna menghindari kulit yang kering akibat daun sirih. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan is batu Es batu banyak digunakan untuk mengurangi pembengkakan akibat jerawat dan menghilangkan jerawat pasir secara alami. Sebaiknya Anda membuat es batu sendiri di rumah menggunakan air mineral yang bersih, karena Anda tidak dapat menjamin kebersihan is batu yang dibuat di luar rumah Anda. Efek dingin dari es batu dapat menyembuhkan peradangan akibat jerawat. Cara mengatasi jerawat pasir secara alami menggunakan es batu cukup mudah. Pertama siapkan kubus es batu dan kain atau handuk bersih. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan is batu Anda perlu memperhatikan kebersihan kain dan es batu dengan hati-hati karena kotornya kain atau es batu dapat mengundang banyak bakteri yang akan memperparah jerawat. Setelah itu, bungkus kubus es batu menggunakan kain bersih dan tempelkan pada area jerawat di wajah Anda selama 15 menit. Namun jangan sampai menyentuhkan kain langsung dengan tekanan yang terlalu keras pada jerawat yang sedang meradang karena dapat menyebabkan jerawat pecah. Cara yang cukup mudah bukan? Lakukan secara rutin hingga jerawat mengempes dan hilang. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan lidah buaya Lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang dapat mengobati banyak penyakit, termasuk untuk menghilangkan jerawat pasir dengan cara alami. Lidah buaya mengandung asam malat dan antioksidan yang dapat menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan lidah buaya Gel lidah buaya juga bersifat antibakteri dan antiperadangan sehingga dapat digunakan sebagai treatment yang tepat untuk jerawat pasir. Sifatnya yang dingin dan tidak peri apabila mengenai luka membuat Anda nyaman melakukan treatment ini. Potong lidah buaya yang cukup besar dan keluarkan gel pada sebuah wadah. Oleskan gel menggunakan kuas pada area wajah yang berjerawat kecil-kecil. Anda juga dapat langsung menempelkan kulit lidah buaya pada kulit yang berjerawat. Namun hati-hati dengan ujung tajam kulit lidah buaya, jangan sampai mengenai kulit Anda yang tengah meradang. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan tomat-tomat merupakan bahan alami yang dapat membantu penyembuhan luka dan peradangan. Anda dapat memanfaatkannya untuk mengatasi jerawat pasir. Tomat mengandung vitamin C tinggi dan antioksidan dalam tomat membantu memicu timbulnya sebaru juga mengobati peradangan pada jerawat. Bahan alami ini juga digunakan untuk mengencangkan wajah sehingga baik untuk penyembuhan bekas luka jerawat pasir. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan tomat buah yang satu ini juga dapat Anda gunakan sebagai masker pada bagian wajah yang berjerawat dengan cara memilih tomat matang dan merah. Agar lebih meresap pada kulit, Anda perlu menghaluskan tomat dan mengoleskannya pada wajah yang berjerawat. Anda dapat menempelkan daging buah tomat pada wajah, namun hal itu kurang efektif untuk peresapan pada kulit. Diamkan masker tomat selama kurang lebih 30 menit. Anda perlu menahan sensasi perih yang akan dirasakan kulit wajah berjerawat Anda ketika berkontak dengan tomat. Setelah itu, cuci menggunakan air hangat yang bersih. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan belerang-belerang atau sulfur menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti panu, kadas, kutil, bisul, dan jerawat. Oleh karena itu tidak heran jika sulfur juga digunakan sebagai salah satu cara menghilangkan jerawat pasir. Setelah diteliti, belerang ternyata bermanfaat mengurangi peradangan, mengangkat sel kulit mati, membunuh bakteri, dan mengencangkan kulit. Pengangkatan sel kulit mati dan penghalauan bakteri ini penting karena jerawat pasir umumnya muncul karena peradangan yang disebabkan sel kulit mati menumput-menutupi pori kulit disertai kondisi kotor kulit yang mengundang bakteri. Cara menghilangkan jerawat pasir dengan belerang-belerang biasanya ditemukan di berbagai sumber air panas atau sumber yang dekat dengan gunung berapi. Di Indonesia cukup mudah menemukan belerang. Anda dapat mengoleskan air hangat yang mengandung belerang pada kulit yang berjerawat pasir, mendiamkannya selama 1 hingga 2 jam dan membilasnya hingga bersih. Demikian beberapa cara menghilangkan jerawat pasir secara alami yang bisa Anda lakukan dengan mudah dan murah. Lakukan salah satu cara yang menurut Anda paling mudah sehingga Anda bisa rutin dan telatan untuk melakukan serangkaian perawatan kulit wajah tersebut. Dengan rutin, kulit wajah yang berjerawat akan kembali mulus dan bersih dari jerawat pasir yang mengganggu. Namun, sangat baik jika sebelum Anda mencoba melakukan beberapa cara ini atau cara lain yang Anda di internet, Anda berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter spesialis yang memang benar-benar mengerti dan paham soal jerawat. Dengan begitu Anda tidak perlu khawatir untuk melakukan perawatan wajah dengan bahan-bahan alami yang cocok untuk jenis kulit wajah Anda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda sekalian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah membaca ulasan kami ini.